Pemerintahan Pampasan Perang Politisi Partai Golkar Bambang Susatyo atau yang lebih dikenal dengan Bamsud kembali meluncurkan buah pikirannya melalui buku yang diberi judul Republik Komedi Setengah Presiden. Buku pertama Bamsud di periode DPR 2014-2019 ini merupakan buku ke-8 selama keberadaannya di DPR. Buku setebal 305 halaman yang terdiri dari 6 bab ini juga dilengkapi dengan prolog dari sejumlah tokoh terkemuka. Seperti Ketua Umum Partai Golkar Versi Munas Bali Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. dosen komunikasi politik UI Effendi Ghazali, hingga pakar komunikasi dan pengamat politik Indonesia Prof. Cipta Lesmana. Buku tersebut berisikan kritikan terhadap Presiden Jokowi Dodo, diantaranya tentang kisru KPK dan Polri dan kontroversi Hakim Sarpin. Dalam buku karyanya, Bamsud menilai pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi masih terseok-seok. Sosok Jokowi juga disebut memiliki karakter kepemimpinan yang terbilang lemah. Hal tersebut terbukti dengan merosotnya tata kelola pemerintahan. Kita melihat juga banyak kandilat sesuaian. Banyak hal-hal yang dalam tanda putih lucu-lucuan dalam olah bangsa yang besar ini. Kita lihat misalnya andainya perbedaan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam banyak hal. Dan ini tampak di permukaan, dan tampak secara nyata kita rasakan. Tapi beliau-beliau ini selalu mengelak jika dikatakan ada perbedaan. Tidak usah jauh-jauh ya. Soal resable saja sudah banyak perbedaan pendapat diantara kedua ini. Lalu juga soal perjakan-perjakan lain misalnya, soal topol paswedan, juga ada perbedaan pendapat antara Presiden dengan Wakil Presiden. Isi dari buku karya politisi Golkar tersebut mendapat apresiasi dari pakar komunikasi dan pengamat politik Indonesia Prof. Cipta Lesmana. Menurut Cipta, kabinet yang dibentuk oleh Jokowi secara keseluruhan tidak mumpuni, sehingga perlu dilakukan resable. Untuk itu tak lupa, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan ini menghimbau kepada Presiden Jokowi untuk membacanya sebagai bahan masukan agar kelak roda pemerintahan dapat berjalan lebih baik lagi. Jadi supaya Pak Jokowi tahu persis di mana kelemah-kelemahnya, kita asumsikan lah Bunga Fendi lah, kita tetap masih dukung Jokowi gitu lah ya. Saya tidak mau segera jatuh gitu ya, jatuh gitu. Tapi bisa juga jatuh gitu. Sama temen-temennya Pak Yanni Wahid. Nah itulah buku ini, bagus menurut saya. Saya nilai, maaf Pak Bambang ya, dari semua buku Pak Bambang ini, buku ini yang paling cakep sekali. Cakep sekali ya. Nah kita ikut mendukung lah dengan buku ini. Bukung Pemerintah Jokowi. Memang di bidang ekonomi ini sudah, sudah kritis lah, kritis gitu ya. Mungkin warna orang-orang tidak tahu, devisa, bukan, cadangan devisa kita, semenjak Pak Jokowi naik jadi presiden, sudah terpulas sekitar 20 miliar. Dari Jakarta, Maria Mahdalena dan Adi Darmawan melaporkan.